Halo selamat datang di channel Joktang, bahwa sekalian saya mau share dengan teman-teman semua Solusi ketika kita gak bisa login BPJS Kesehatan Mobile JKN Gara-gara harus daftar atau auto debit BPJS Kesehatan Jadi ini contohnya teman-teman tampilannya seperti ini Ketika kita mau login Ini contohnya seperti ini ya Kita gagal mau login gara-gara disini tulisannya Harus daftar auto debit Nanti kalau misalnya teman-teman muncul tampilan seperti ini Teman-teman sebenarnya bisa klik setuju aja Nanti akan diarahkan langsung ke pendaftaran halaman auto debit Dari BPJS Kesehatan Ini sesuai ya infonya resmi dari BPJS Kesehatan Jadi per tanggal 1 September 2020 itu Aplikasinya bakal terintegrasi dengan sistem auto debit BPJS Jadi kalau misalnya teman-teman belum terdaftar auto debit BPJS itu gak akan bisa login Nah kalau saya ternyata Dari tadi halaman yang tadi gak terhubung dengan pendaftaran auto debit Teman-teman bisa daftar auto debit sendiri Masuk ke website-nya BPJS Kesehatan.go.id Terus pilih yang auto debit nih Auto debit beranda atau layanan auto debit disini ya Masuk ke halaman 3 Garis di kanan atas Terus masuk ke layanan Terus masuk ke auto debit Ini untuk daftar auto debitnya Oke Nanti teman-teman bisa pilih mau auto debit bank BCA, bank mandiri atau doku Tinggal isi persyaratannya, isi dokumennya Nanti teman-teman bisa langsung otomatis terdaftar auto debit BPJS Kesehatan Oke itu aja infonya semoga bermanfaat Terima kasih